Selamat menikmati Stadion Agus Salim, Kota Padang Dan kami akan melusuri Perjalanan PSB Padang Menuju kompetisi Liga 3 Di musim 2021 Dan mari kita ikuti Bersama penelusuan kami Dalam program investigasi sport Terima kasih telah menonton! 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 Baik, pemirsa investigasi sport Kalau tadi kita sudah melihat Bagaimana seleksi Pemain PSB Padang Untuk kompetisi Liga 3 Yang akan dipersiapkan untuk Musim 2021 Saat ini kami sudah bersama Kurt Gerpiadri Yang saat ini beliau Ditunjuk sebagai tim telescoting Untuk memantau pemain PSB Padang yang akan dipersiapkan Untuk kompetisi Liga 3 Pada musim 2021 Langsung saja kita perkenalkan Mara sumber kita pada sore hari ini adalah Kursi LPRD Selamat sore bang! Selamat sore bang! Bang, terima kasih bang! Telah membantu Investasi sport untuk memberikan informasi ke publik Bang, kita mau tanya sebentar Saat ini PSB Padang Lakukan seleksi pemain Yang diikuti oleh 150 pemain Menurut tanggapan Kurt Gerpiadri Bagaimana bang? Melihat potensi Pemain-pemain lokal yang ada di Sumatera Barat? Oke, terima kasih ya Salam olahraga Investasi sport Sekarang ya Suri ini Di lapangan Haji Ibu Salim Padang Terang ada seleksi ya Seleksi untuk 3-3 Itu PSB Padang Pemain sangat-sangat Banyak sekali Hanya sekarang Mungkin sekir-kira 150 orang yang datang pada Suri hari ini Sebenarnya Itu antusiasnya Pemain Pemain Mereka akan Masuk kepada Team squad PSB Padang Dan Di sini bisa Saring ya Talentat-talentat Bagus Kepala Kepala Padang Bisa membuka PSB Dan Mengangkat PSB Untuk menaiki Depisi 2 Bang Kalau melihat Potensi para pemain ini bang Bagaimana bang? Artinya Skill Progres para pemain ini bang Artinya sudah Mampu Untuk masuk ke Squad PSB bang? Itulah Kita yang banyak Ini dari Tim-tim Transporting ya Transporting Ada dari mata-mata PSB Semua banyak Di sini Ya Inilah yang kita Saring Semua yang kita Saring Jadinya Nanti Kata Ketua Transporting Di Ketua Dijadikan 44 Orang Dari sini Itu seleksi Pertama 44 Orang Mudah-mudahan Mudah-mudahan Dari 44 Orang ini Akan Jika bakal Jadi pemain PSB Nantinya Ya Mempunyai Tretak kita Bagus Di sekolah Mula Mungkin gitu Supaya Kita tidak Mengambil lagi Dari luar Ya Tapi kalau Itu pun Nanti Dengan tentu berapa lati Juga ya Mungkin kalau Dianggapnya Dalam posisi Tentu Mungkin kurang Ya Kurang Mungkin Mau tak Mau ya Kita Ambil lagi Tapi mudah-mudahan Tidak Mudah-mudahan Masyarakat Kota Padang Khususnya ya Kota Padang Anak-anak kita Nanti bisa Bersaing Bisa menunjukkan Kualitasnya Yang baik Jadi pemain PSB Oke bang Pertanyaan terakhir Kira-kira bang Ini kan tim ini Sudah Apa ya Tim seleksi Para pelati Sudah melakukan Pemilihan Terhadap para pemain Yang mengikut seleksi PSB pada Suri hari ini Kira-kira bang Kalau kita Mau Review Sikit bang Artinya Sudahkah PSB Nanti ini bang Untuk Mempersiapkan diri Secara matang Untuk menghadapi Kompetisi Liga Tingkat Asosiasi Provinsi Sumatera Barat Iya Saya rasa Udah ya Udah Disusun oleh Pemurus juga Manajemennya PSB Artinya apa Artinya sekarang Kita kan Menggalakkan Seleksi ya Seleksi secara Terbuka Sepertinya Ganggu Untuk Anak-anak kita Yang berada Di Kota Padang Ini khususnya Udah mudah Ini dengan Setikat baik Kita semua Ya Bisa lah Bisa Mengangkat PSB Ini Ke jenjang Yang lebih tinggi Oke bang Terima kasih Coach Delpi Adri Telah memberikan Tanggapan dan komentarnya Terhadap persiapan PSB Padang Untuk menuju Tiga tingkat Provinsi Sumatera Barat Harapan kita semua Semoga PSB ini Mampu mengembalikan Kejayaannya Di pada era Tahun 80an Dan 90an Dan kita akan Berbincang-bincang Khusus Dengan ketua Tim Tim Telescoping Persiapan PSB Untuk menuju Liga 3 Bersama Coach Johnny Ependi Kami kembali lagi ke studio Dan mengikuti pesan-pesan Berikut ini Thank you bangga In PSB support Kembali lagi kami Dengan Narasumber Saat ini Kami sudah bersama Ketua PSSI Kota Padang Beliau Bapak Masri Jalai Suka tidak suka Bahwa Tim Pembentukan dari Tipe PSB ini Juga melibatkan Para Klub-klub Yang bernaung Di dalam Kompetisi Liga Asak Kota Padang Saat ini Kami sudah bersama Ketua PSSI Kota Padang Dan kami akan Ngobrol sejenak Bagaimana Kontribusi Klub-klub Asak Kota Padang Terhadap PSB Padang Selamat sore Pak E Selamat sore Salam investigasinya Terima kasih Pak E Kita mau bertanya Artinya saat ini PSB melakukan Seleksi pemain Boleh kami tahu Bagaimana Kontribusi Para klub-klub Liga Asak Kota Padang Terhadap Klub PSB Padang Seperti yang Kita lihat hari ini Bahwa Amerika yang seleksi Hari ini Rata-rata adalah Mereka Klub-klub yang ada Di Liga Asak PSB Kota Padang Dan mereka Ikut kompetisi Ikut seleksi hari ini Tidak lain dan tidak bukan Kita mengadakan kompetisi ini Bagaimana kita Meraih lagi Kejayaan yang pernah Diraih oleh PSB Tahun Tahun 80-an dan 90-an Hari ini kita Buktikan mereka Hadir Untuk seleksi Terluka PSB Padang Mudah-mudahan Kompetisi yang berjalan Dibuat oleh Askot PSB Kota Padang Menjadi Barometer Menjadi penyumbang Pemain terbanyak Untuk Kota Padang PSB Padang Semen Padang Dan bahkan Kota Padang Tiga-tiga Yang ada di Kota Padang Baik Pak Ketua Kita ketahui Kompetisi Askot PSB Kota Padang Itu kan kompetisi Internal Yang diadakan Untuk Lingkup Kota Padang Artinya sepanjang ini Sudahkah Para pemain ini Ya tidak Mesti Artinya Sudah berkembang Main di klub-klub Liga Indonesia Artinya tidak Lingkupnya Tidak di Liga Askot Hari ini Kita coba Membuat kompetisi Yang ada ini Bagaimana Anak-anak ini Bisa berkembang Kemudian ada Wadahnya Nanti Menyalurkan Bakat Potensi Yang ada di PSB Dan tidak Tertutup juga Sudah berapa banyak Yang hadir Di Liga 2 Bahkan ada yang Liga 1 Hasil dari komersi Ini sudah terlepas Dari Peminaan yang Lakukan oleh SSB Peminaan yang Lakukan oleh Diklat PT. FB Sumatera Barat Kemudian seluruh Penyemar Seluruh yang Menciptai Sepakulah Di Kota Padang Dan hari ini Di Semen Padang Sudah ada Lebih kurang 5 pemain Yang sekarang Di kontrak Langkah panjang Semen Padang Dan di atas itu Kemungkinan Hari ini Setelah PSB Melakukan surat Menyurat Dengan askot PSG Bagaimana 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 Berpartisipasi Seluruh PSB Kami dari Askot Mengharapkan Mereka hadir Seluruh Sini Dan hari ini Mereka Buktikan Mereka hadir Lebih dari 150 orang Mungkin besok Akan ada lagi Penambahan Dari mereka Mudah-mudahan Ini akan Melahirkan Sebuah Harapan Kita Harapan Kita Pengemar Sepakulah Kota Padang Bahwa Mereka bisa Dikelola dengan baik Baik Terakhir Baik Artinya Baik Kompetisi Yang ada Di PSG Kota Padang Mampukah Menjadi mitra Dengan klub-klub Yang ada Di Sumatera Barat Justru atau Sebaliknya Bisa Jadi mitra Untuk Para Artinya Sebagai Peng-ekspor Para Mampuan Yang Untuk ada Di klub Di Indonesia Setujuan kita Bagaimana Mereka berkembang Bukan saja Di Kota Padang Bukan saja Di Sumatera Barat Tapi mereka Berkiprah Di tingkat nasional Bagaimana kita Memberikan kontribusi Untuk daerah kita Untuk Sumatera Barat Untuk tingkat nasional Dan untuk Pemen-pemen yang ada ini Bagaimana Nantinya mereka Betul-betul Berkompetisi Dan Kompetitif sekali Dan Liga Askot Telah membuat mereka Bisa berkompetisi Hari tahun-tahun lalu Kita lihat kan Ketika persaingan Banyak tim-tim Yang Isya 17-18 Hari ini Liga Askot Mereka bisa Menuduki Papan tengah Dan malah Ada yang di atas Sekarang Dan dulu mereka Mudah di kalahkan Oleh tim-tim lainnya Sekarang Dengan kompetisi Yang kedua ini Mereka Unjuk gigi Mereka tidak mau lagi Menjadi Lumbung gol Dan mudah-mudahan Pengalaman mereka Di kompetisi Tahun lalu Pengalaman mereka Di kompetisi Hari ini Bisa mengadopsi Permainan mereka Di liga yang sebenarnya Nanti Bahwa Liga Askot Mencoba Untuk membuat itu Bagaimana mereka Bisa berkembang Bukan saja di Kota Padang Tapi di tingkat nasional Terima kasih Pak Yeh Atas obrolannya Dengan Impis 3 Sport Baik demikianlah Obrolan kami Dengan ketua PSSI Kota Padang Bapak Mas Tijalai Suka tidak suka Bahwasannya Kompetisi Liga Askot Juga turut mempengaruhi Mampu memberikan Menghiasi Bagi persepahan bola Kota Padang Khususnya di Klub-klub internal Yang ada di Sumatera Barat Dan kami akan Kembali lagi Bersama Khusus Junior Bandi Dalam tayangan berikutnya Terima kasih banyak Fitra Olahraga Investor Sport Kalau tadi kita sudah Bicara dengan Ketua PSSI Kota Padang Bapak Mas Tijalai Dan salah satu tim Telescoating Dengan Khusus DPRD Saat ini Kami sudah bersama Kepala Telescoating Bangda Jurni Bandi Dan kita ingin bertanya Bagaimana Persiapan Seleksi PSSI Padang Untuk menatap Kompetisi Liga 3 Di musim 2021 Langsung saja Kita perkenal Bang Selamat sore Bang Jurni Bang Bang Terima kasih Bang Kita mau bertanya Saat ini PSP ini sudah Melakukan seleksi Hari pertama nih Bang Hari pertama Hari pertama ya Artinya Bagaimana Melihat antusias Para pemain yang ada Kesaparan Ya Terima kasih Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Dengan Awal seleksi ini Buat PSP Padang Cukup Atusias Atusias Dengan jumlah Peserta Lebih kurang 150 lebih Jadi Waktunya Mbak Enggak pendek Enggak pendek Tapi dengan jumlah Peserta Yang banyak Akibatnya Kita lebih banyak Buang Kesempatan Mencari Pemain terbaik Untuk PSP Padang Bang Bang Saat ini Ada 150 Pemain Bang Melihat Melihat Progres Maupun Potensi Untuk Direktur PSP Gimana Kita memang Tujuan kita Untuk saya kira lah Memantau Dengan tim Kita ada tim Sekitar 12 orang Yang punya License A, B, C Dan tim Selain tinggi Tidak Mata-mata Mekomua Secara Tim Kita sudah siap Mencari Pemain Yang betul-betul Terbaik Artinya apa Memang Waktu kita pendek Tiga hari Kita seleksi Selama Tiga hari Hari ini Nen Plaza Dan Rabu Tiga hari Mudah-mudahan Tiga hari ini Kita bisa Dapat Mudah-mudahan Dalam tiga hari ini Kita bisa dapat Pemain Yang betul-betul Yang terbaik Ketilaktau awal ini Kita Mencari Pemain Kita 44 orang 4 tim 48 orang 40 pemain 44 orang 44 pemain Itu nanti akan Diserahkan Ke pelatih Oh Saat ini belum ada Pelatihnya Belum Artinya masih Manajemen PSP Padang Masih tahapnya Masih nyeleksi Pemain Bang Memang kita Masih melakukan Transcording Supaya nanti Lebih banyak Melihat Lebih bagus Dan kita Pemain Yang setel Pilih sekarang Supaya pelatih Yang ada Nanti Lebih mudah Menyaring lagi Waktunya Lebih pendek lagi Agenda kita Pertama Kita Kena Ada Jawa 17 Dengan Team Kicero FC Dari Pakanbaru Kira-kira Berapa Laman Tim Ini Makan Dipersiapkan Sebelum Menuju Kompetisi Tiga-tiga Tingkat Provinsi Sumatera Ya Pesahapan Kita Menunggu Dari Jadwal Aspro Tapi Menjelang Itu Kita Ada Sasara Antara Ya Sasara Ada Jadwal Coba Jadi Kita Waktu Seminggu Ini Adalah Bersiapkan Untuk Main Mungkin Kita Rekamis Kita Sudah Pelatih Ada Waktu Sekitar Satu Minggu Bersiapkan Untuk Lawan 17 Baru Sesudah Itu Baru Kita Siapkan Tim Secara Untuk Progres Bersiapkan Untuk Tiga-tiga Oke Pertanyaan Kira-kira Bagaimana Bagaimana Melihat Peta Kekuatan Para Klub-klub Yang Ada Di Sumatera Barat Untuk Menatap Kompetisi Liga-tiga Pada Musim 2021 Nah Ini Sekarang Liga-tiga Ini Usianya Usia Kelain 19 23 Ya Kebawah Hampir Ternyata Yang pemain Sekarang Adalah Pemain Baru-baru Jadi Kalau Saya Lihat Yang Pemain Baru Semua Keseimbang Cukup Kesimbang Yang Kita Pun Disana Ada Pemain Senior Lima Tapi Yang Kita Banyak Arti Pemain Askot Ada SKO Ada Untuk Pemain Kita Cukup Untuk Kota Padang Artinya Dijaring Semua Diberi Kesempatan Untuk Kota Padang Di Luar Kita Pemain Bagus Luar Kita Pakai Kita Dimini Mencari Kami Terbaik Kita Mencintur Baik Untuk Pemain PSP Liga Jiga Oke Bang Jonny Terima kasih Atas Wawancaranya Dengan Impis Gaspot Demikianlah Obrol Nami Dengan Ketua Tim Telesco Tim Coach Jonny Memaparkan Bahwasannya Tim PSP Padang Memperdayakan Seluruh Pemain-pemain Yang ada Di Provinsi Sumatera Barat Baik Di Kompetisi Liga Asko PSP Pada Maupun Pemain-pemain Yang ada Di Provinsi Untuk Mampu Kembali Lagi Menghiasi Pentas Sepak Bola Nasional Untuk Musim Berikutnya Kami Kembali Lagi Studio Dan Kita Berjumpa Di Lain Kesempatan Dalam Program Menelusuri Klub Liga Tiga